Berita utama kembali bersama saya Sindi Permadi. Saudara, rakyat telah memilih presiden dan anggota legislatif. Meski KPU masih melakukan penghitungan manual, sejumlah elit parkol mulai melirik dan bermanufar mencari teman koalisi. Mereka tak mau ketinggalan kereta untuk menjajaki diri, mau bergabung jadi koalisi atau memantapkan sikap sebagai oposisi. Nah yang baru-baru saja terjadi, publik tiba-tiba dikejutkan dengan pertemuan antara Presiden Jokowi Dodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pertemuan ini mengejutkan karena hubungan kedua tokoh ini sempat kurang harmonis pasca Partai Nasdem secara sepihak mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Padahal mereka terikat dalam satu koalisi. Kini usai pemungutan suara, Jokowi dan Surya Paloh kembali bertemu. Lalu apa isi pembicaraan kedua tokoh ini? Sebelumnya pertemuan antara Surya Paloh dan Presiden Jokowi pernah dilakukan pada 13 Oktober 2023 lalu. Usainasdem menggalang koalisi dengan PKB mengusung Anies dan Caimin. Nah untuk pertemuan saat ini, belum jelas benar apa yang dibicarakan keduanya. Konon kabarnya hanya sebatas silaturahmi. Namun benarkah demikian? Menurut Ari Dwi Payana, koordinator staf khusus Presiden RI, menyatakan pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Minggu Malam atas permohonan Surya Paloh. Begini katanya, Ya betul Presiden menerima Bapak Surya Paloh malam ini di Istana Merdeka. Sebelumnya, Bapak Surya Paloh menyampaikan permohonan untuk menghadap Bapak Presiden. Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, Bapak Presiden mengalokasikan waktu untuk menerima Bapak Surya Paloh malam hari tadi di Istana Merdeka. Namun pernyataan dari pihak Istana ini berkebalikan dengan pernyataan Sekjen Partai Nasdem Hermawit Taslim. Menurutnya, kehadiran Surya Paloh justru atas undangan Presiden Jokowi. Kehadiran Ketum Nasdem Pak Surya Paloh di Istana Negara adalah memenuhi undangan makan malam Presiden Jokowi. Hal ini sekaligus meluruskan informasi bahwa Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi meminta waktu memenuhi undangan. Ini yang seperti disampaikan oleh koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana. Di sisi lain, Jubir Timnas Anies Muhaymin, Billy David bilang, Surya Paloh jadi orang yang beruntung dapat giliran pertama bertemu dengan Presiden Jokowi pasca pencoblosan. Namun pihaknya menyebut koalisi Anies Muhaymin masih solid. Sementara itu, Capres Anies Baswedan menegaskan pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi tidak akan mengubah sikap Partai Nasdem dan tetap konsisten dalam koalisi perubahan. Mengeluarkan pernyataan apa hasil pertemuan Pak Presiden kemarin. Tapi mungkin Pak Surya Paloh yang beruntung dapat giliran yang pertama. Dan itu dilakukannya di ruang publik. Kita tidak diundang makan siang, tidak diundang makan malam, tapi dilakukan secara resmi. Dan kita tetap pada prinsip bahwa koalisi 01 adalah partai-partai yang berintegritas. Kita lihat bahwa partai koalisi ini tetap solid, tetap dalam arahan semangatnya ada di jalur perubahan. Saya tidak melihat ada perubahan sikap. Sikap tetap konsisten. Berada di dalam proisi, lalu perubahan masalah. Saya beruntung tidak ada pergi. Presiden Jokowi mengonfirmasi pertemuan dengan Surya Paloh membahas isu politik. Jokowi mengaku dirinya menjadi jembatan untuk semua pihak. Presiden mengklaim pertemuan ini menjadi awal yang baik untuk menyatukan semua pihak. Mengenai siapa yang menginisiasi pertemuan Presiden dengan Ketum Nasdem Surya Paloh, Jokowi enggan berkomentar. Menurutnya, yang terpenting, pertemuan minggu malam itu bermanfaat untuk politik di Indonesia. Pertemuan politik biasa. Itu Bapak yang mengundang atau Pak Turya Paloh yang mengundang? Saya kira dua-duanya tidak perlu. Siapa yang mengundang, siapa yang tidak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara saya kira. Yang paling penting itu. BDM yang siap berdiri untuk sesuai? Ya, ditanyakan aja kepada Jio Belil yang ada di BDM berjuang. Pak, ajakan kalau Bapak harapan kepada Pak Surya Paloh, kepada Nasdem apa sih? Ini baru awal-awal. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Ketua DPD-PKB tak berani mengira-ngira pertemuan ketum Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Jokowi. Pasalnya pertemuan ini tidak ada koordinasi dengan ketum-ketum parpol koalisi pendukung Anies Muhaymin. Namun sampai saat ini, partai kebangkitan bangsa belum menentukan sikap akan bergabung atau jadi oposisi karena proses rekapitulasi masih berlangsung. Pemilu berakhir ya. Pemilu berakhir sampai sekarang rekapitulasi terkait Pilpres pun masih berjalan. Jadi tidak ada pembicaraan atau misalkan bicara dengan partai-partai koalisi kami untuk berbicara bagaimana terkait loncat ataupun bisa akan mengambil sikap. Sampai sekarang tidak ada pembicaraan terkait itu. Tak hanya bertemu dengan Surya Paloh, Presiden Jokowi juga berusaha untuk menjalin pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Hal ini dikonfirmasi oleh Gubernur D.I.E. Sri Sultan Hamengke Buwono X yang menyatakan diminta jadi fasilitator pertemuan keduanya. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga menegaskan siap jika menjadi oposisi. Apakah sudah ada informasi terkait pertemuan itu? Belum, belum. Saya kan pasif saja seperti apa yang saya nyatakan kemarin. Saya hanya minta tolong, dalam arti minta tolong saya. Yang minta tolong itu memberitahu, kalau tidak memberitahu kan juga saya tidak bisa melakukan apa-apa. Ya saya pasif saja. Apakah kemudian PDI Perjuangan akan mengambil posisi politik yang clear, berada di luar kekuasaan, menjadi oposisi atau seperti apa? Ya dari periode kedua Pak Jokowi ketika kekuasaan terlalu terpusat, itu kan muncul suatu kemampuan untuk melakukan manipulasi. Sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks polosi, dalam konteks implementasinya, memang merupakan suatu check and balances. Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004-2009, kami banyak diapresiasi karena kontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri. Bahkan satu dikatakan berada di luar pemerintahan itu merupakan suatu tugas yang patriotik. Bagi apa? Pembelaan terhadap kepentingan rakyat itu sendiri. Presiden Jokowi Dodo tak banyak berkomentar terkait kemungkinan PDI Perjuangan menjadi oposisi pada periode pemerintahan 2024-2029. Jokowi yang hingga kini masih berstatus sebagai kader PDIP hanya menjawab singkat pernyataan sekjen PDIP Hasto yang menyatakan pernah jadi oposisi. Jokowi pun meminta menanyakan hal tersebut ke PDI Perjuangan. PDIP yang siap untuk diri oposisi, Pak. Ya, kita hanya akan nasih kepada PDIP yang ada di PDI Perjuangan. Calon wakil presiden yang juga wali kota Solo, Gibran Rekabumingraka turut angkat bicara. Menurut Gibran, pertemuan antara Ketua Umum Parpol Pasca Pemilu penting untuk mengembalikan situasi semakin damai. Selain untuk mendinginkan suasana Pasca Pemilu, pertemuan juga bisa untuk menentukan langkah politik selanjutnya. Terkait pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi, Gibran menilai sebagai langkah untuk menjaga kondusivitas politik. Ya, saya kira semua tokoh-tokoh, ketua-ketua umum partai, jika bertemu bersilaturahmi, saling menjaga komunikasi, itu akan mendinginkan suasana. Dan saya kira itu bagus sekali. Makanya dari awal, ketika angka kuitkonya sudah jelaskan, saya sudah berstatement. Saya juga sudah tidak sabar untuk so-an ke Paslo nomor 1 dan 3. Saya kan nunggu dipanggil aja. Kalau misal TDIP nanti mengarah ke oposisi gimana mas? Ya itu munggu. Pertemuan antar ketua umum parpol yang terjalin sebetulnya bagus untuk mendinginkan suasana usai pertarungan dalam pemilu. Namun sampai saat ini, penghitungan suara masih berlangsung di KPU dan belum diumumkan secara resmi siapa pemenangnya. Ada baiknya menunggu proses ini berjalan, namun tetap menjaga situasi politik tetap aman. Terima kasih telah menonton!